Cuman karena waktu itu dia syuting keluar kota mulu, terus kita udah tinggal sendiri kan? Jadi kayak berasa sepi aja gitu Kita sama, sama pasangan yang lain juga, tiap bulan ngecek juga kan Apa namanya? Test pack Terus, sampe berapa ya? Kita berhenti di bulan ke-6 Bulan ke-6 kita berhenti test pack Oh malah kayak, udahlah mendingan koleman dikasih, kasih aja gitu Ngerasa kayak ini kok sepi banget dari rumah ya, kan kita udah langsung tinggal sendiri gitu Terus, dia sering pergi keluar kota gitu, sekarang berasa sepi aja Sendiri gitu kan? Iya bener-bener, di rumah sendiri sama mbak gitu kan kayak, tangannya baru sepi banget ya gitu Sekarang rame banget ya? Sekarang rame banget Sendiri kesepian akhirnya dikasih ya Allah rame banget ke kalian Oke, kita langsung mulai pertanyaan pertama Nah ini, ini dulu Apa namanya, jangan diliatin dulu Oke Oke Pertanyaan pertama adalah Ngidam apa anak yang ke-3? Aduh Aduh, ini bikinnya yang selama nih Yang ke-3 aja Yang ke-3? Kalo yang ke-3 kan kayaknya tiba-tiba udah lahir aja Yang ke-3? Ngidam apa tuh? Berikutnya, eh belum kirim, belum ada ya Dia bingung ya? Dia bingung, 4 kali Emang aduh Mager sih sampe gak ngengitin Anak mau ngidap apa-apa kayak bodo amat di keje nih Ayo Teringetin Yang ke-3 ini, eh bukan nih Ini ke-4 Oke, berikutnya Selanjutnya Momen tersedih selama berumah tangga Momen tersedih? Hah? Tersedih? Apa gitu, mungkin ada kejadian apa yang paling diinget Atau momen yang paling lagi perjuangan banget lah Paling... Pokoknya ini yang titik terendah lah gitu ya Barat Iya Entah lagi berantem lah, atau lagi berusaha banget Lagi struggling Apa ya? Kayaknya gak ada kayaknya Dia gak ada kayaknya Atau lupa deh Dia berarti selama nikah sama Kirun tuh semua happy Bukan, terlalu banyak Milih yang mana Milihnya yang mana 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 Gitu tahu apa ya? Apalagi yang 16 tahun ya Udah gak dipikirin malahnya datanya Yang terhappinya baru inget kita Apa ya? Oh udah ya? Udah dong Udah dong selanjutnya judul pertama yang ditonton bareng di bioskop kan ingat ditonton itu tuh kira-kira apa ya soalnya ada loh pasangan yang sampai sekarang tuh mau nyimpenin kenangan dia waktu pacaran kita juga dulu semuanya kita simpan tiket nonton kita suka taruh di kulkas kan apa namanya artis nonton tuh pertama tuh lama-lama berubah tuh udah jadi foto sama anak-anak sekarang udah ganti kertas anak-anak gambar ya udah nggak ada apa-apanya dulu kayaknya hubungan tuh kayak kpop ii lama-lama jadi trombopop udah abisannya adalah habis ini adalah pacar yang keberapa kirun tahu nggak ya jangan lupa deh lost kawan-kawan Wah bisa cepet banget bisa Hai pacar serius apa enggak nih hahaha waduh 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 kenapa ya kalau cowoknya ditanya yang serius apa yang gimana apa enggak ada gitunya ya aduh-aduh udah santai orang dia bisa gini ini siapa nih yang misalkan dia kita lihat ini siapa nih yang sini kenapa Oh iya iya aku dulu produk sama dia tapi aku lupa nama siapa dia tuh aduh-aduh waduh waduh si ini iya cuma pergi sekali nih Om ini nih abis topis oleh dia gini 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 aku males lagi aku nggak hubungin oke terus terus tadi gua isi ini sini ini iya kamu kenal yang iya cuman gini-gini doang gini-gini kalau dia emang udah gitu udah cuek ya oh cuek jadinya tapi malah Menjadi lebih santai ya, karena kan yang masa lalu, masa lalu gitu ya Yang penting kan apa yang di depan gitu, itu keren sih Gue baikin, gue baikin, gue lain, gue lain Oke pertanyaan terakhir, sebutkan 5 kebaikan pasangan Kalau ada ya? Kalau ada Oke, kita buka jawabannya Apakah mereka ada kesamaan? Pertanyaan pertama adalah Ngidam apakah anak yang ketiga? Dan jawabannya adalah? Gak pernah ngidam Maaf, saya lupa Kamu gak pernah ngidam? Ambil pertama emang gak pernah ngidam Gak pernah pengen apa gitu Cuma ya Oh lupa Kalau ngidam itu kan setau gue itu karena dia seret, cepet, mual gitu kan Bukan karena pengen sesuatu yang aneh dia pengen apa gitu, enggak Enggak Oh enggak ya Kalau kita pengertian buat kita nih Nah kamera Nanti di itu Apa namanya Karena mual Terus jadi pengen apa yang bikin supaya gak mual gitu loh Pokoknya kalau hamil, 3 bulan pertama jangan diganggu dulu Oh gitu ya Kalau kata yang lain temen-temen kata kanita gitu-gitu Pokoknya kalau visa gak kajian nih Udah berapa minggu kajian, hamil nih gitu Iya Pokoknya ketemu-ketemu udah gitu-gitu Ais coklat tuh Bang Berikutnya Sini duduk Selanjutnya adalah pertanyaannya tadi apa Momen tersedih Paling sedih Selama menikah apa Kalau aku pas belum dikasih anak Oh itu Emang sempet tunggu Emang sempet tunggu 8 bulan sih Kita 8 bulan nunggu 8 bulan Tapi termasuk cepet lah ya Kalau untuk lainnya sih Cuman karena waktu itu dia syuting keluar kota mulu Terus kita udah tinggal sendiri kan Jadi kayak berasa sepi aja gitu Sama sama pasangan yang lain juga Tiap bulan ngecek juga kan Apa namanya Tes Apa Tes pack Tes pack Terus Sampai berapa ya Kita berhenti di Bulan ke-6 Bulan ke-6 kita berhenti tes pack Oh malah kayak Udah lah Mendingan kalau emang dikasih kasih aja gitu Ngerasa kayak Ini kok sepi banget ya rumah ya Kan kita udah langsung tinggal sendiri gitu Terus dia sering pergi keluar kota gitu Terus dia merasa sepi aja Sendiri gitu loh Sendiri banget ya Iya bener-bener di rumah sendiri sama mbak gitu kan Kayak Lalu sepi banget ya gitu Sekarang rame banget ya Sekarang rame banget Sekarang Sendiri kesepian akhirnya dikasih ya Allah rame banget Rame banget sekarang gitu Sampai mbaknya aja gak ada ya Kerameanmu mbak gitu Mbaknya udah capek Liat aja udah capek kali ini Ada tempatnya lagi Rumahnya kesumpukan mbak Waduh Itu udah tinggal di Bintar ya? Udah Langsung dari awal Oh emang emang Dulunya pernah tinggal di Bintar atau? Rumah Bujangnya dia kan dulu Oh Waktu Tuhan datang itu kayak? Iya Itu rumah Bujang tuh Oh itu rumah Bujang Itu Kalau lu apa jawabannya? Setiap ngeliat ngelahirin Setiap Soalnya kalau gua ngeliat ngelahirin Terus gua langsung kelas bag gitu Aduh banyak salah Gua apa segala-galanya Oh Oh Jadi nanti kalau ngeliat lagi nih Mas ngeliatin Gua langsung Dari nol lagi gitu Makanya Makanya dia nyuruh gini Makanya bintunya Ambil terus gitu Mada ketik balik ya Bener Berarti kalau selama ini Berarti gak ngerasa ada salah kayaknya Ya dia lahir lagi Gua merasa gua salah lagi Aduh Ini unik ya Jawabannya Arab The Box Gapapa Maman tersedih Itu bahwa sedihnya dia sendiri Sini bagi dia gitu Aduh Film Nah yang ketiga apa? Film Film apa itu tonton pertama Gak tau bahwa film action ya Gak tau Gak tau Gak tau bahwa film action ya Gak tau bahwa film action ya Film action ya Ini pertanyaan tadi gak ada yang match ya Kalo gini Oh ya memorian ya Susah kita low memorian Memang kita main diingat yang Kepa Rekmarinasi Tapi kalo romantis Jadi tergantung bukan tergantung Sama filmnya apa yang ditonton ya Gak Tergantung jadwal anak-anak Kapan bisa dititipin Oke selanjutnya Oke selanjutnya Oh pacar Pacar yang keberapa Herpiza ini Pacar Dan jawabannya adalah Taterhingga Gak tau Gak tau dia juga gak tau Gak yakin ya Ya sama Taterhingga juga Nah ini baru match nih dia Ini baru match Kalau sebenarnya bukan karena match ya Kiru ini lost count aja Gak ini pokoknya Seingat gua 3 angka aja 3 digit ya Kepala 3 maksudnya Gak Kan kepala 3 gak seharus terhati Kan bisa 001 002 Tapi Apa namanya Lu pernah cerita mantan gak sih Iya Cerita Kita lingkungannya lingkungan yang sama ya Tapi pernah gak aja Lu ke mantan ide semua tau? Gak semuanya Dianya aja gak inget Apalagi aku Iya kan tadi ceritain Ini siapa nangin Siapa namanya Ini Dibilang gitu kan Tadi Karena gak tau Lu pakai kenalan kali ya Menajak jalan aja Kali waktu itu Bagus ya sebenarnya Gak inget itu malah Ini ya Meminimalisasi Apa namanya Memori ya Iya Iya Benar-benar Tapi Suka kadang-kadang kalau Mami Mami Jadi mau nginget-nginget lagi Gitu Padahal gak ada apa-apa Gitu 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 Ini Solehah Mandiri Sama Rajin Oh Ini cocok ya Untuk pekerja ya Iya Cocok Gitu Lu Padahal Lu Cari istri kan Bukan cari karyawan kan Tapi Mak Mas 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 Air tapi apa nggak bisa ya airnya? lagi nggak bisa katanya bisa? nggak bisa sekarang bener mode mata bermain nah sekarang Viza nih 5 kebaikan Kirun apa sih? sabar kayak nggak percaya ya kita dia kan bisnis baru jalan sini langsung bisnis yang lain kan bukan dalam hal bisnis maksudnya dalam hal kehidupan sabar terus bantu ngurus anak poin penting tuh poin penting iya aku titiknya udah gede beda satu pak itu gede ganti popok gitu ganti nggak? ganti, ganti aku Mi ganti, pokoknya ya kalau anak pupup di bersihin nggak? teriak aja siap Mi Mi gitu misalnya nih gue udah mau tidur kan kan mager banget ya kalau misalnya udah posisi mau tidur terus anak tiba-tiba mau pipis kan karena anak gue tuh jarang pakai diapers jadi selalu kalau mau pipis dia bangun kan terus dia masih melek dong jadi gue minta tolong pipi tolong doang dia tuh bukatnya punya apa lalalala gitu ya gak perlu ngompol di jalan dong tiap kali tiap kali gue nyuruh dia pasti ada aja kejadian ngompol di celana lah kan percuma ya jadi kita aja deh gitu gue mau bantu ke kamar mandi tapi gue tanya Dek, kayaknya anak-anaknya Mi Mi ya? iya sama Mi Mi aja ya udah dia nyuruh jadi entah kan gitu itu kan nanya sama mama sama gitu kan cuma sebel aja maksud gue gak pernah dikasih tanggung jawab gak pernah beres gitu kayaknya kalau ada aja sama juga gitu kan anak-anak kalau sama gue jadi action kebalik-kebalik biru bengkel abis sabar apa deh? selesai tadi mandi urus anak terus tanggung jawab terus sayang sama keluarga terus peduli oooh lu kan dia lebih spes ACT ini ada rekeningnya disini ya tadi kayak HRD ini ACT gimana? bener dong gue kan mencari yang kayak gini ya kan? itu gue mencari HRD pas nyari istri pas apa gitu gue mencari yang gini dia merasakan yang gitu hahaha satur udah waduh satur deh kayaknya pasangan ini emang match juga ya ibaratnya mereka eh keseruannya bareng sama sama-sama frekuensinya sama kayaknya nih eh apa namanya memang kayaknya lu karena umur seimbang kali ya? sama kita kita tahunnya sama 87 oh sama-sama 87 cuma bedanya dia akhir oh iya lu januari berarti visa September jadi jatohnya kayak setahun juga tapi sebenernya ada gak sih momen yang apa tuh emm pember kita tuh kalo kita awal-awal pernikahan tuh berat banget karena kita kan gak pacaran kan jadi sempet berantem banget ya kita ya berantem terus sempet kepikiran macem-macem lah gitu tapi karena berantem itulah kita malah kayak jadi lebih strong gitu karena yaudahlah intinya buat apa sih berantem karena pernikahan kan ibadah nah kalo kalian pernah gak sih? kalo kayak gitu kan berapa tahun pertama sih? biasanya ya? awal-awal udah makin kesini ya makin gak gitu kan? iya makin kesini makin yaudahlah karena aku berantem-antem kita juga sama apa di awal struggle-nya parah kita dimulai mulai di tahun kedua tuh mulai yang apa mulai ketahuan apa aslinya gitu kan maksudnya apa ya ya mulai ketahuan kepribadiannya masing-masing gitu mulai tumbuh egonya masing-masing gitu tempat berantem-berantem parah makin sini makin jarang makin sini ya makin jarang terus makin yaudahlah gitu fokusnya udah ke anak gitu ya terus kalaupun kalau berantem tuh sebenernya bukan fokusnya ke anak sih pak maksudnya yaudah kita udah nikah lama terus yang di berantem itu itu lagi gitu kan terus apa namanya yaudahlah gitu maksudnya yaudahlah ya iya bukan mikirnya ke anak sih gitu kalau mikirnya ke anak kan pasti gitu cuma yaudahlah kita pasti berantem begini lagi gitu iya malah capek ya capek sendiri tapi anak juga emang paruh juga sih tapi kalau misalnya misalnya udah lama gitu terus kalau lagi berantem kadang-kadang misalnya emosi gimana kita ngeliat anak kan nah udahlah ngapain kita ada anak-anak gitu iya nantinya bakal liat ke anak sih tapi kalau pas lagi berantemnya sih kayak skip dulu ya sedikit sih kan bodo amal sih agak skip dulu kan emosi bermain disitu ya bodo amal yaudah ya itu tadi obrolan kita sama Kirun dan Viza ya kita doain 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 mereka sakin nama wadah warah marutaka amin gimana amin 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 akan tambah lagi 3 lagi lah ya amin amin gue ikut aminin aja terus apa lagi? pokoknya gue inget banget kamu tuh apa posting test pack yang duluan komen siapa? Viza kamu suka kamu parah banget pasti kamu mau si tips lagi iyaaa tapi gue pengen gue pengen gue pengen lo liat anak kecil gue pengen pada lahiran gue pengen punya lagi yang kecil tapi ya bener makanya enggak mau sedapetnya aja sih sedapetnya aja sih sedapetnya sih kalo usaha amat terus bapaknya aduh ya pastinya thank you ya Viza sama Kirun siap sama-sama biasanya mudah-mudahan menginspirasi juga karena intinya kalo udah pernikahan itu kan janji kita tuh bukan cuma sekedar sama pasangan tapi janji kita sama Allah juga amin ini adalah ibadah terpanjang dan jangan lupa untuk subscribe juga Youtubenya keluarga Moya Poya oh iya eh lu Moya Moya Poya nama ganti lagi enggak arik ya rencana oh tapi di dalamnya ada segmen-segmennya gitu oh segmennya salah satu kalo segmen keluarga namanya keluarga Moya Poya eh gelasnya gelasnya pecah pecah iyaa itu iya mau mau jadi di dalam itu ada segmen-segmennya kalo keluarga keluarga Moya Poya tapi ada yang lain-lain tapi belum jalan sebentar lagi ya doain aja karena kita ada konsep kita bingung nih kalo mau jalanin itu pak karena udah banyak kan kalau mau kayak gimana ya sama lagi sama orang-orang gitu iya iya modelannya mau gimana ya nah kita lagi nyiapin sesuatu yang baru oh berarti tungguin iya berarti itu ngodok di Ricky Harun Channel disitu banyak segmen-segmen ya oke kalo gitu sekarang saatnya kita mau main-main lagi sama anak-anak Assalamualaikum dadah 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 share banget adek 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 sam selamat menikmati